Intro Bismillahirrahmanirrahim What's up guys Welcome back to Sun of Iron Fitness Masih bersama gue Rudy Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang Teknik squat Karena sebagus apapun program yang kalian lakuin Tapi kalau tekniknya atau eksekusinya di gym itu Kurang sempurna Maka tentunya akan sia-sia juga Jadi disini gue akan Memberikan sedikit tips tentang squat Nah teknik squat itu sebenarnya ada banyak banget Dari bagaimana cara kalian unreck Bagaimana cara kalian turun Bagaimana nafas itu sangat-sangat detail Tapi disini kita akan spesifik tentang bagaimana Pergerakan dengkul atau knee movement Ketika squat Jadi disini banyak yang gue lihat Masih kurang tepat ya Untuk pergerakan dengkulnya Nah disini bukan berarti Gue ngasih tips karena squat gue paling berat Atau gue memegang world record squat Atau karena paling tahu Cuma disini gue share aja Dari experience yang gue pelajarin Dan dari segi biomechanics Bagaimana knee movement secara natural Yang memberikan advantage ketika kalian melakukan squat Nah ketika kita mau squat Kita ada dua gerakan yang akan kita lakukan Yaitu gerakan pada saat descend atau turun Dan gerakan pada saat naik Nah pada saat turun kita akan mengalami yang namanya Hip flexion dan knee flexion Dalam artian hips kita akan menekuk Dan knee kita juga akan menekuk Nah bagaimana posisi dengkul yang tepat ketika kita berada dalam posisi tersebut Posisi dengkul yang tepat adalah Kita harus membuka dengkul keluar Ketika kita dalam posisi tersebut Ketika kita dalam posisi hip flexion dan knee flexion Jadi kita mau dengkul kita Itu kita buka keluar Searah dengan Searah dengan telapak kaki kita Itu adalah posisi natural ketika kita squat Dan yang kita gak mau adalah Kalau berlawanan dengan posisi natural tadi Jadi kita gak mau kalau dengkul kita justru masuk ke dalam Ketika kita turun Itu udah salah banget Dan bukan gerakan yang optimal ketika kalian mau squat Nah terus kebalikannya adalah Ketika kita naik Dari posisi squat Kita akan melakukan yang namanya Hip extension dan knee extension Nah ketika kita melakukan tersebut Kita mau melakukan yang sebaliknya Jadi justru pas kita naik Kita mau Menginternally rotate Knee kita Supaya kita bisa naik secara maksimal Dan kesalahan Yang paling sering gue lihat Dari orang-orang adalah Mereka mempertahankan Dengkulnya tetap kebuka Ketika naik Dimana itu adalah kurang optimal Karena Posisi natural dari dengkul kalian Ketika posisi hips Dan knee kalian itu extended Atau diluruskan Itu adalah memang internally rotate Atau masuk ke dalam Jadi sekali lagi Ketika kalian Mau naik dari posisi bawah squat Kalian jangan mempertahankan Knee kalian tetap terbuka Itu akan mengurangi kekuatan kalian Tapi kalian ibaratkan Kalian mau Menginternally rotate Knee kalian Supaya kalian bisa naik Secara eksplosif Nah ini dari angle atas Apabila kita mau turun Kita mau ngebuka Dengkul kita Searah dengan Telapak kaki kita Nah tapi kebalikan ya Apabila kita mau naik Kita mau Menginternally rotate Knee kita Dengkul kita Supaya kita bisa Menggenerate Power output yang Lebih maksimal Karena memang Gerakan natural dari dengkul adalah Ketika kita mau Mengeksten Dengkul dan hips Itu memang akan Internally rotate Simple cue Atau petunjuk Umum yang sering Gue terapkan adalah Ketika naik Yaitu gue menekan Jempol gue Ke lantai Supaya menciptakan Knee internal rotation Yang maksimal Jadi ketika mau naik Jam your Toes To the floor Pejek Jempol kalian Ke lantai Supaya mendapatkan Knee internal rotation Yang maksimal Alright guys Sekian video singkat dari gue Semoga bisa bermanfaat Buat kalian Dan bagi kalian yang ingin Private one on one coaching Dengan gue Untuk membawa progress Fitness kalian ke next level Kalian bisa booking Slot kalian Di sonofironfitness.com Dan ikutin petunjuk Di website nya Dan berikut akan gue tampilkan Hasil dari klien-klien Son of Iron Fitness Yang sudah berhasil Mendapatkan goals Yang mereka inginkan Son of Iron Fitness Yang sudah berhasil Mendapatkan progress nya Dan ikutin petunjuk Di gotcha Dan ikutin petunjuk Dan ikutin petunjuk Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya And peace selalu